Review bagaimana dengan sentimen-sentimen yang akan menyertai perdagangan pada hari ini sudah tersambung melalui Lensum ini bersama dengan Bapak Mino, beliau adalah equity analis dari Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Pak Mino. Selamat pagi Mas Bas. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita akan langsung saja mengulas dengan beragam sentimen yang sudah disampaikan. Begitu bagaimana ini akan memberikan pengaruhnya terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini Pak Mino? Ya, memang ada beberapa sentimen yang cukup negatif ya, terutama dari pergerakan indeks global, walaupun mungkin itu pengaruhnya akan tidak signifikan ya, karena pelemahannya juga relatif. Nah, dari beberapa juga ada yang positif ya, terutama terkait dengan harga komoditas, misalnya kayak nikel, timah, emas, dan batubara itu menguas. Kemudian tadi pagi juga ada data indeks manufaktur di bulan Agustus ya, itu angkanya memang masih terkontraksi atau di bawah 50, tapi lebih baik dibandingkan bulan ini, yaitu di angka 43,7. Jadi, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang positif untuk markup kita di pergerakan hari ini. Baik. Investor juga, ya. Ya, silakan untuk investor apa yang harus dilakukan dengan menyikapi kondisi seperti ini Pak Mino dengan indeks harga saham gabuan yang nampaknya juga ini tarik ulurnya cukup kuat nih, antara mereka yang ingin profit taking dan juga masih memburu saham-saham yang tertinggal begitu. Ya, saya pikir tadi ya, karena ada sesuatu yang negatif, mungkin ketika ada koreksi itu bisa dimaksikan untuk biologinya stasperan. Baik. Dari dalam negeri sendiri bagaimana? Jadi, secara umum sendiri sebenarnya sentimennya ya di bulan September. Ya, dari dalam negeri sendiri ada yang ditunggu tidak begitu? Sementara kan kita tahu ini awal bulan begitu data inflasi biasanya juga akan segera dirilis begitu oleh BPS. Ya, halo Pak Mino. Ya, untuk data inflasi memang hari ini akan rilis ya, dan ekspektasinya ya, halo. Ya, halo. Ya, Pak Mino. Ya, halo. Ya, silahkan dilanjut, Pak. Penjelasannya terkait dengan inflasi, begitu apakah ini menjadi salah satu data yang akan ditunggu oleh investor? Ya, memang hari ini ada inflasi ya, untuk bulan Agustus. Jadi, ekspektasi market sendiri untuk bulan lalu itu akan terjadi inflasi 1,6 persen ya. Itu sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan lalu yang 1,52 persen. Jadi, kalau misalnya angkanya sesuai ekspektasi, ini juga lebih baik ya. Harusnya ini juga bisa menjadi tambahan sentimen cukup positif juga untuk market kita, Pak. Baik, dengan pergerakan pagi ini Bursa Asia Jepang dibuka mengalami penguatan, sementara Korea Selatan ataupun Kospi mengalami tekanan, apakah indeks juga akan bergerak sangat ranging sekali hari ini? Ya, ya kemungkinan hari ini akan bergerak bervariasi ya, walaupun pada akhirnya kemungkinan akan ditutup menguat. Jadi, memang pergerakannya mungkin akan mirip-mirip dengan pergerakan hari kemarin ya, di mana pergerakannya juga cukup polatif. Baik, kalau kita cermati ada beberapa saham yang Anda rekomendasikan ini, Pak Mino, untuk pemirsa ID external dalam perdagangan hari ini. Selengkapnya mungkin bisa ditampilkan di layar televisi. Ada Aali, kemudian Excel, TBIG, dan juga BBTN ini ya, dengan rekomendasi rata-rata buy kecuali BBTN, buy on weakness. Kalau kita cermati satu persatu, Aali begitu, bagaimana dengan peluang yang bisa didapatkan bagi para investor maupun trader sini, Pak Mino? Ya, untuk Aali sendiri kan ini ditopang oleh kenaikan harga TGO yang belakangan sebenarnya cukup tinggi ya, walaupun day-to-daynya ada koreksinya juga gitu. Nah, Aali menjadi salah satu emisten di sektor pergerbunan yang boleh dibilang cukup diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas tersebut. Tapi ini memang untuk Aali sendiri hari ini, kita lebih rekomendasikan untuk trading. Jadi ini lebih ke-ethnicial ya, karena rekomendasi harian boleh dibilang. Jadi, dari sisi fundamental tadi, harga komoditas CPO masih cukup tinggi ya, di sekitar 4.500-an kredit Malaysia, itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah, ini membuat tren harganya juga cukup jadi menarik gitu, Pak Mino? Jadi, hari ini kita rekomendasikan untuk beli, untuk Aali. Juga kurang lebih sama ya. Dari sisi fundamental, sektor telekomunikasi juga saat ini dalam proses yang menarik ya, terutama dengan andanya konsolidasi di industri ini. Jadi, akan menjadikan persaingan di industri ini juga lebih sehat. Dan kalau kita lihat dari laporan beberapa emisten yang berserta di sektor ini, juga semuanya di semester pertama boleh dibilang cukup baik. Jadi, secara fundamental ini memang sektor telekomunikasi, ini sangat menarik ya. Bahkan untuk keduanya, kita juga untuk invest ya, untuk teman-teman yang invest, kalau itu juga kita masih merekomendasikan dua saham tersebut. Baik, Excel dan TBIG begitu ya, rekomendasinya baik dengan peluang resisten untuk Excel 2720, sementara TBIG-nya di 3210. Current flash, boleh kita masuk atau kita tunggu ada sedikit koreksi? Ya, dengan melihat perkembangan market yang masih fluktuatif ya, mungkin kalau ada lebih baik sebenarnya beli ketika mendekati mungkin support-nya ya, walaupun yang ideal ya, antara harga closing dan support-nya sebenarnya kalau kita mau masuk. Tapi kalau memang agak, misalnya pegangnya agak panjang, mungkin agak sedikit di atas closing juga nggak ada masalah. Oke, itu dia untuk Excel dan TBIG. BBTN terakhir ini, bagaimana untuk rekomendasinya? Ya, untuk BBTN kita hari ini bewa fitness ya. Tadi tentunya masih ada sedikit tekanan di market dan ini tetap berpengaruh. Jadi kalau ada koreksi, kita bisa untuk be-on. Tapi secara umum juga sektor perbankan dari visi fundamental juga dalam pertambangan yang positif ya, tentunya seiring dengan proses pemulihan ekstronomi. Kalau untuk investasi sendiri, BBTN kita cuma masih rekomendasikan sebaik dengan target di Rp235.000. Baik, itu dia rekomendasi. Untuk perdagangan hari ini, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada pemirsa IDX channel. Pak Minum, berikut ini akan kami sampaikan dulu nih, saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer dan juga top loser yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada PTBA, Telkom, Antam, dan Unilever yang masuk dalam deretan top gainer. Selanjutnya, top loser kita ada Bank BRI, Jasamarga, TBIG, dan SMGR. Itu dia yang kita bisa cermati untuk perdagangan hari ini. Dan melihat kondisi seperti saat ini, bagaimana Anda melihat strategi investasi bagi para investor sendiri. Karena banyak sekali akhirnya, karena dominasinya adalah investor retail, akhirnya trading-trading jangka pendek ini, Pak Minum. Ya, dengan mencermati kondisi market hari ini ya, mungkin strategi yang begitu diterapkan adalah kita membuat momentum koreksi itu untuk buy on weakness. Tapi tentunya dengan memperhatikan trend-nya ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang trading, jangan sampai kita trading di saham-saham yang trend-nya sedang beri. Jadi sebisa mungkin kita kalau trading itu harus di saham-saham yang trend-nya sedang bulis gitu. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk buy on weakness gitu mas. Kalau untuk teman-teman yang mau invest, ini tentunya kesempatan ya. Karena saat ini kan indeks kita year to date positifnya baru dikit lah, baru setiap persen gitu. Dan ke depan, ada ekspektasi bahwa ekonomi itu akan semakin lebih baik lagi. Tentunya ini menjadi sesuatu yang positif juga dan bisa mendorong kenaikan indeks lebih tinggi menjelang tentunya nanti akhir tahun gitu mas. Jadi kalau kita buy on weakness sekarang, kita ada potensi cuan di masa yang akan datang. Wow, karena kita lihat juga indeks harga saham gabungan sudah mulai terkena aksi profit taking nih. Sudah merah lagi nih, Mas Minum pagi-pagi 0,12%. Nah ini akan berlangsung paling tidak di sepanjang sesi satu atau nanti seperti kemarin nih kondisinya? Ada pembalikan arah justru menjelang closing? Ya, saya cukup optimis bahwa nanti ada pembalikan arah Mas Pras. Jadi memang tadi ya market kita kelihatannya masih cukup ragu walaupun dari sisi sentimen itu hampir semuanya sudah cukup positif. Misalnya dari kasus sudah turun, kasus COVID sudah turun. Kemudian laporan keuangan yang minta semester 1 juga bagus-bagus. PPKM juga sudah diperlonggar. Kemudian, ya jadi intinya dari sisi sentimen sudah boleh dibilang yang negatif sebenarnya sudah lewat ya. Terutama dari eksternal misalnya salt tapering juga sudah ada kejelasan ya. Jadi itu seharusnya bukan lagi menjadi kewajaran di market. Jadi kalau ada koreksi tipis-tipis ya kalau menurut saya tadi ya, karena saya bisa untuk buy on weakness maksa. Baik, itu dia. Strateginya tetap buy on weakness untuk investasi yang justru ke depannya akan lebih baik. Mas Mino, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan dan juga analisisnya mengenai pergerakan market dan rekomendasi saham yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Mino. Ya, sama-sama Mas Pras. Terima kasih telah menonton!